Sosok Fahmi Alamsyah mendadak jadi sorotan karena mengundurkan diri dari jabatan staf ahli Kapolri. Menurut isu yang beredar, penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik itu diduga terlibat skenario pembunuhan Brigadir Yusua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo. Fahmi Alamsyah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo pada selasa 9 Agustus. Lantas, seperti apa sosok dari Fahmi Alamsyah? Fahmi Alamsyah merupakan staf ahli Kapolri atau penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Fahmi Alamsyah adalah seorang penasehat Kapolri sejak tahun 2020. Fahmi Alamsyah juga aktif di Twitter meski cuitan terakhir pada 7 Juli 2022 lalu. Sebelum Kapolri di jabat Jenderal Listio, Fahmi Alamsyah diangkat oleh Kapolri saat itu, Jenderal Idam Aziz, sebagai penasehat ahli Kapolri. Pengangkatan Fahmi Alamsyah sebagai penasehat berdasarkan keputusan Kapolri yang ditekan oleh Idam Aziz pada 21 Januari. Selain Fahmi Alamsyah, Kapolri saat itu mengangkat sejumlah pakar hingga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Agus Raharjo. Polri saat ini mendalami adanya dugaan penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik Fahmi Alamsyah yang disebut terlibat dalam penyusunan skenario kronologi awal kasus Brigadir C. Seperti dilansir dari Tribun Jateng dalam artikel staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah mundur disebut terlibat skenario pembunuhan Brigadir C. Usai dirumorkan skenario kasus Verdi Sambo, Fahmi Alamsyah lantas mengajukan pengunduran diri dari jabatan penasehat ahli Kapolri bidang komunikasi publik. Surat pengunduran Fahmi telah dikirim ke Listio pada selasa sore kemarin. Fahmi menyadari bahwa kasus pembunuhan Brigadir C menyita perhatian publik dan sangat sensitif. Oleh sebab itu ia menyayangkan namanya terseret dalam kasus tersebut. Menurutnya para penasehat Kapolri lain sempat berdiskusi dan memberi rekomendasi terkait terseretnya nama Fahmi dalam kasus tersebut. Fahmi sendiri mengaku tak mau membebani Kapolri dan penasehat ahli lainnya oleh sebab itu ia mengundurkan diri. Lebih lanjut Fahmi menyatakan bahwa dirinya tidak berada di rumah Irjen Verdi Sambo yang menjadi lokasi kejadian. Ia hanya dimintai bantuan oleh Verdi Sambo untuk menyusun draft press rilis bagi media. Fahmi mengungkapkan bahwa Verdi Sambo mengetahui kematian Brigadir J terandus media lokal Jambi pada 10 Juli lalu. Fahmi lantas menyarankan Verdi Sambo untuk menggelar konferensi press sesegera mungkin selambat-lambatnya pada 11 Juli sore. Fahmi Alamsyah mengatakan menyadari sensitifnya kasus ini. Fahmi menyayangkan namanya terseret dalam pemberitaan media yang dinilainya seolah memposisikan dirinya. Menyusun skenario seolah-olah ada baku tembak. Terima kasih. Terima kasih.